Terima kasih. 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 Berarti cuman sedikit. Kalau yang punya mobil dan ada rosaryonya di dalamnya siapa? Berapa banyak? Coba. Nggak ada yang angkat tangan juga nih. Atau yang nggak bisa pencet itu ya. Angkat tangan reaksin gitu nggak bisa ya lo orang yang kurang ngajar. Ini nggak ada lo. Hah? Reaksin? Oh sekarang ada ya? Oh begini. Oke oke oke. Lover hand habis itu ya. Oh gitu. Iya. Jadi. Sekarang saya tanya nih. Sama mereka yang bilang katanya punya mobil. Lalu kemudian ada rosaryo di dalamnya. Itu fungsinya buat apa? Ngomong-ngomong. Yang masukin rosaryo di dalam mobil pribadinya. Itu fungsinya buat apa yuk? Coba dong kasih jawaban dong. Masa nggak ada yang mau ngomong. Weh ngomong weh. Masa yang mesti ngomong? Menjaga kok. Menjaga. Menjaga apa? Karena gue punya mobil. Selamat. Oh ya selamat. Gue punya mobil. Dan emang ada rosaryonya juga tuh di mobil. Biasanya rosaryonya digantung di sepion. Atau di gigi. Apa maksudnya? Biar ngeliatin belakang gitu ya. Atau biar Tuhan Yesus yang masukin giginya gitu. Bener-bener otomatis. Kak. Sangkit otomatisnya lu nggak perlu gerak tuh. Kasukin giginya. Biasanya mobil orang Katolik gitu loh. Ada banyak orang Katolik yang naruh rosaryo di dalam mobilnya. Apa sekedar hanya identitas? Seperti KTP yang kemudian ada kolom-kolom agamanya? Atau ada hal lain yang sebenarnya mau diutarakan? Kalau tadi Rian bilang katanya menjaga. Kita buka firman Tuhan. Yohanes 15. Ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15. Ayat 1 sampai dengan 8. Oke. Udah ketemu ada bawa Alkitab nggak? Atau nggak? Punya Alkitab apa nggak di rumah? Pertanyaannya gini sekarang. Punya Alkitab nggak di rumah? Ada kan? Iya lah. Maksudnya nggak ada. Kalau dulu kalau datang ke PD bawa Alkitab nggak? Sekarang ada Alkitab di rumah? Nah ini dia. Ditampilin. Saya bacain ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan ditutup, itunya tidak apa-apa. Ini ayat yang sering kita dengar, satu perikop ini. Sampai kebelit-belit tuh ngomong ya. Yang bagian, yang tinggallah-tinggallah itu saking banyaknya. Saking mata gue lamur ngeliat layar monitor tadi. Aduh, kok tulisannya merah lagi. Dan kemudian lamur ya. Ini ayat perikop yang kemudian kita sering baca. Yang kemudian kita bisa seringkali ngomong. Tinggallah di dalam aku, di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau bagi penjelasannya dalam tiga, tiga, tiga apa ya. Saya mau bicara dalam satu perikop ini. Lalu kemudian saya bagi dalam tiga hal di dalam perikop ini. Ayat yang pertama, bagian yang pertama dimulai dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Perikop ini, saya mau ngomong dulu nih. Perikop ini, kalau kalian punya Alkitab, lalu kemudian kalau tulisan pokok anggur yang benar ini itu ada di Yohanes 15. Lalu teman-teman baca ke belakang, rupanya kejadian waktu Yesus bicara soal ini, ini adalah perikop yang terjadi setelah sudah banyak kejadian yang Yesus dan murid-muridnya lalui. Ini sudah melewati, paling gampang eventnya perjamuan terakhir. Kalau kalian lihat di Yohanes 13, Yesus membasu kaki murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir. Ini sudah event yang itu, sudah lewatin itu. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus mau ngomong, mau ingatkan di dalam kalimat-kalimat yang di dalam Yohanes 15 ini, ayat 1-8, bahwa ada satu kesatuan yang Yesus itu gak bisa lagi tinggal-tinggal bersama-sama dengan mereka secara fisik. Nanti gak bisa ketemu muka sama muka sama Tuhan. Gak bisa disentuh lagi secara fisik, tetapi ada satu kesatuan yang dijamin di dalam roh kudus. Bahkan karena perikop sebelumnya, kalau kalian lihat yang di Yohanes 14, ayat 15, persis sebelum pokok anggur yang benar, judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Makanya dikatakan, Yesus mau ngomong di dalam pokok anggur yang benar, kalau gak bisa disentuh lagi Yesus nantinya, gak bisa ketemu muka sama muka, tetapi ada dijamin di dalam roh kudus persatuan ini. Seperti Bapak dan Yesus adalah satu, maka Anda dan saya, Yesus juga adalah satu. Yang sekarang Yesus mau gambarkan lewat kesatuan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ini penjelasannya sedikit teologis. Tapi begini ceritanya. Teman-teman sekarang, kalau pernah lihat tanaman anggur gak? Jadi kalau pokok anggur itu bilangnya di dalam Alkitab Bahasa Inggris itu true fine. V-I-N-E, fine. Dia bilangnya itu kalau kalian punya Alkitab Bahasa Inggris nih, ini gak kelihatan, ini Alkitab Bahasa Inggris nih, itu disebutnya true fine, fine. Pokok anggur yang benar. Kalau kalian pernah lihat tanaman anggur, itu udah pasti pokoknya atau fine-nya itu lebih besar daripada branch-nya. Anggur itu kan kayak tanamannya agak merambat gitu ya. Kecil-kecil sebenarnya. Rantingnya itu gak tahu ya. Kalimatnya itu ranting ya di dalam Bahasa Indonesia. Sebenarnya kayak bukan ranting gitu loh. Tapi kayak ngelondoy-ngelondoy gitu tau ya. Tanaman anggur itu kan lemah. Begitu lemah. Begitu kecil. Kalau dia berbuah, sampai kayaknya buahnya itu lebih berat daripada rantingnya sebenarnya. Ranting pasti bersandar pada pokoknya. Maka ranting yang kecil ini bersandar pada pokoknya yang besar. Begitu juga dengan manusia yang kecil, mau bersandar sama Allah yang begitu besar. Thomas Aquinas, saya suka dengan, saya beberapa kali mengutip kata-kata dia nih. Memang saya suka dengan Thomas Aquinas. Dia mengatakan seperti ini. Kenapa sih kita berdoa? Anda dan saya berdoa, bukan mau kasih tahu segala pergumulanmu dan pergumulanku. Mau kasih tahu segala sesuatu yang kamu, apa ya, kamu alamin dalam doa. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang besar. Omnipotens. Maha besar, maha kuasa, omnipotens artinya. Maha omniscience, mahatau. Omnipresent, maha hadir Allah itu. Waktu Anda belum ngomong, sebenarnya Allah sudah tahu apa yang paling engkau inginkan dalam hatimu sebenarnya. Lalu kenapa berdoa kalau begitu? Karena di dalam doa Thomas Aquinas mengatakan, Anda dan saya ini mengakui bahwa kebesaran Allah itu ada. dan Anda itu kecil. Anda nggak bisa apa-apa dan saya nggak bisa apa-apa. Kalau tanpa Tuhan. Itu yang poin yang pertama yang saya mau katakan. Bahwa bersadar dan beriman sama Tuhan. Itu yang bagian yang pertama. Kenapa sih? Karena Allahnya besar. Manusianya kecil. Manusianya rapuh. Maka bersandar dan beriman. Ada banyak orang taro rosario di dalam mobil. Itu supaya apa? Supaya di jalan kita ingat Tuhan. Waktu lu mau kelakson-kelakson keso, lagi macet. Nggak lah anak Tuhan, nggak ada yang suka kelakson-kelakson begitu modelnya. Cemen teriak-teriak aja, brengsek, bego nih nyetirnya. Begitu kan? Cemen teriak aja, nggak kelakson. Di dalam mobilnya ya berani. Takut sebenarnya. Pokoknya nggak langsung. Ntar dia keluar lagi. Pak dia ngomong begitu. Bego banget sih nyetirnya nih. Kurang ajar nih segala macem. Waktu kita mau begitu, kita ingat loh ada Tuhan di situ. Ada salib kan. Ujungnya rosario tetap ada salib. Terus ada gambar Yesus. Tetap ingat. Oh iya, Bunda Maria doain yang penuh. Yang kita ini yang nggak sadar. Yang nggak sabaran gitu ya. Bersandar kalau lagi udah sampai tujuan tanpa kurang satu apapun. mengucap syukur. Ingat. Lagi kesel ingat. Lagi seneng ingat sama Tuhan. Lagi nyetir mobil begitu kan. Sehingga Allah yang menggerakkan hidupmu dan hidupku. Allah yang begitu besar itu mau menggerakkan hidupmu dan hidupku. Allah yang ketok-ketok gedor hati ini supaya melangkah ke tujuan yang tepat. Sampai akhirnya menjadikan pusat. Tuhan menjadi pusatnya dan menjadikan pokok anggur dalam kehidupan manusia. Walaupun walaupun lagi-lagi ya rahmat pembaptisan kita melekat nih. Kita kan sudah dibaptis. Dan rahmat pembaptisan ini melekat pada kita. Tapi nggak secara otomatis kita punya keteguhan hati menyerahkan dan bersandar pada pokok anggur yang benar. Pasalahnya ini. Beriman itu kadang-kadang banyak beriman secara KTP dan beriman sungguh-sungguh bersandar pada pokok anggur yang benar. Itu beda hal. Maka seperti para muridnya dan juga kita Yesus paham. Maka berkali-kali Yesus ngomong. Yesus bicara sama para muridnya di dalam Injil bilang, jangan gelisah hatimu. Ini cerita-cerita di ayat di perikop sebelumnya nih. Perikop di ayat di bab 14 Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Percaya di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku ada tuh kata-kata ini semua tuh di perikop di bab 14nya. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kamu nggak akan jadi yatim piatu. Kamu aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Itu kata-katanya ada semua di ayat di bab 14 lewat kata-kata dan firman ini masuk ke dalam permenungan seakan-akan Yesus mau ngomong. Kita mungkin nggak akan ketemu sama Yesus secara fisik muka sama muka gitu ya dalam hidup ini sekarang. Ada kalanya kita sendirian, sepi, lagi kesel, lagi marah, lagi senang. Tapi Yesus janjikan penyertaan seketika Anda dan saya bersandar dan beriman, menyerahkan diri sungguh pada Tuhan. Dulu ketika Anda dan saya dibaptis lagi baik, kalau mereka yang dibaptis dari baik, Anda nggak punya kuasa mungkin atas hidupmu untuk mengatakan beriman pada Tuhan. Tetapi sekarang kan Anda dan saya sudah cukup dewasa untuk mengerti dan melangkah di dalam tindakan-tindakan iman kita. Bahwa sekarang ini adalah kita yang sudah dewasa mampu membuat keputusan soal ini. Apakah Anda dan saya mau mengakui kebesaran Allah di dalam hidupku dan hidupku? Ini keputusannya. Ini pertanyaan dari sebuah keputusan yang Anda dan saya sekarang secara dewasa memilikinya sekarang. Itu bagian yang pertama dalam ayat yang pertama. Beriman dan bersandar pada Tuhan. Bukan beriman yang modelnya KTP dan bukan yang beriman cuman gara-gara ya udahlah orang-orang pada taruh rosario di mobil ya. Gue taruh juga ikut. Supaya ngasih tahu gue kapolik secara identitas. Tetapi bukan beriman yang macam itu. Tetapi yang kemudian yang tadi saya panjang kali lebar bicara. Nah bagian yang kedua ayat dua dan yang ketiga dikatakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini bicara dalam kata kuncinya yaitu soal berbuah. Apa artinya berbuah dan apa artinya tidak berbuah? Kalau di dalam buku tafsir yang saya baca dalam pemikiran Injil Yohanes penulis Injil Yohanes itu gak ada yang bicara otomatis soal urusan beriman. Penginjil Yohanes mengatakan soal iman itu tidak ada yang otomatis dia bilang begitu. Manusia gak cukup hanya tinggal di dalam Yesus tetapi terus-menerus tinggal di dalam Yesus. Beda loh tinggal di dalam Yesus tetapi melainkan apa terus-menerus tinggal di dalam Yesus. Karena berbuah itu punya konsep yang gak cuman satu kali berbuah. Ada gak sih tanaman yang berbuahnya cuman satu kali? Ada gak ya? Ada. Tau gak apa? Kayaknya pisang deh. Pisang itu berbuah terus mati deh kayaknya. Bener gak ya? Gue bukan ahli biologi. Biologi gue empat dirapot dulu lagi kecil lagi sekolah. Tapi kayaknya gitu deh. tetapi ada kontinuitasnya. Aduh gila ampun deh. Pokoknya itu deh. Berbuah itu ada aspek kontinuitasnya. Maka dari itu berbuah bukan cuman sekali tapi berbuah itu pasti pada musim. Saya selalu mengatakan begini. Saya sering banget mengucapkan kata-kata ini. Memulai habit itu susah. Tetapi melakukannya dengan konsisten itu jauh lebih susah. Waktu dulu ketika kita kuliah yang kuliah kita bangun jam berapa? Dia bangun sesuai dengan jam kuliahnya dimulai. Tapi begitu kita mulai merubah sedikit habit memulai habit yang baru itu susah ketika kita masuk kerja dan harus stabil bangun jam 7 atau jam 6 pagi mulai itu pasang alarm 5 kali 10 kali karena susah memulai habit yang baru. Tetapi yang paling susah bukan memulainya tetapi kemudian melakukannya dengan konsistensi yang tinggi. Karena ada kalanya kan pada masa-masanya kita males lagi bangun tidur benar gak? Males lagi bangkat kerja karena itu berbuah itu dipaksakan melakukan dengan konsistensi itu begitu. Pohon harus berbuah saat musimnya. Kalau dia tidak berbuah tidak berguna karena musim yang ditentukan harus ada hasilnya. Saya berpikir panjang ngomong soal tema ini. Biasanya saya gak mikirnya panjang-panjang amat. Belagu. Enggak. Maksudnya sama statement dari tim. Apa iya? Saya berpikir gini kata-katanya Apa iya? Tanpa Tuhan segalanya bukan apa-apa. Saya tanya-tanya dalam pikiran saya dalam hati saya Apa iya? Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Manusia gak bisa buat apa-apa. Karena ini kan statement yang statement atau ayat masuk di dalam ayat ini yang kita udah baca ayat atau statement kata-kata yang indah yang sedikit abstrak yang kalau saya sebagai pewarna tadi lagi-lagi saya bilang dalam penakutin mudah-mudah aja dalam banyak perikop tentang bagaimana murid-murid Tuhan merasakan bahwa tanpa Tuhan mereka gak apa-apa bukan siapa-siapa. Baca nih dari ketika mereka takut ada Tuhan yang meredakan angin ribut. Waktu mereka gagal tangkap ikan ada yang Tuhan yang bilang bertolak lebih dalam. Waktu mereka kunci pintu dan bersembunyi ada roh kudus Tuhan ala roh kudus yang empower dan equip yang memperlengkapi mereka. Petrus sanggup berkota mempertobatkan orang mujizat dan penyembuhan dinyatakan itu semua karena Tuhan. Gampang kan baca Alkitab banyak tuh contoh-contohnya. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Atau lewat kesaksian-sesaksian hidup Anda dan saya. Kalau kita di PED dengar kan ini kata-kata dengan segala jargonnya kalau ada yang mau kesaksian enggak? Tadi belum ada yang kesaksian. Ada yang mau kesaksian enggak? Ngomongnya begini jargon-jargonnya. Iya Tuhan begitu baik gitu ya. Tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Tuhan sanggup. Bla-bla dan segala macam. Itu kan orang PED ngomongnya begitu terus. Itu dengan mudahnya kita bisa banyak bicara. Tetapi saya berpikir bagaimana orang yang selama ini tidak mempercayakan hidupnya sama Tuhan lalu kemudian bisa mengatakan ada Tuhan yang dasyat. Ini problem sebenarnya. Ini susah sebenarnya. Bagaimana selama ini orang yang enggak pernah mempercayakan hidupnya sama Tuhan sekarang mampu mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Terlepas dia katolik atau tidak katolik. Terlepas dia dibaptis atau tidak dibaptis. Orang kita aja susah ya waktu ingat-ingat sebelum ikut SADRK gue pikir-pikir iya ya. Enggak pernah tuh bersyukur. Enggak pernah merasa Tuhan itu hebat. Tuhan itu yang paling dasyat di dalam hidup gue. Enggak kok enggak pernah merasa. Saya berpikir bagaimana caranya. Bagaimana cara mereka berpikir bahwa ini Tuhan itu yang merancang segala-galanya. Lalu saya baca-baca di internet. Saya baca-baca segala testimoni di video-video gitu ya. Di Youtube yang mengatakan banyak yang mengatakan gini You can be good without God. Kamu bisa jadi baik tanpa Tuhan sekalipun. Banyak loh video itu mengatakan seperti itu dan tulisan-tulisan ini mengatakan salah satu statementnya yang terkenal dalam bahasa ikan You can be good without God. Itu banyak dipertanyaan dan dijawab seperti itu sama orang-orang di internet. Morality happiness achievement pencapaian do not rely on God. You can be morally good You can be happy have a joyful life without believing in God. Karena God doesn't matter buat banyak orang. God doesn't matter buat banyak orang. For some people God doesn't matter. Ya benar. Ini pertempuran mindset. Saya cari-cari gak ada jawabannya yang bisa ngomong secara testimoni. Ada sih ngomong begini bagaimana moralitas itu menjadi satu referensi ya karena Tuhan itu yang pertama. Orang-orang yang gak percaya Tuhan pasti referensi awalnya bagaimana dia menentukan moralitas ini baik atau enggak ya karena Tuhan. Karena yang pertama menentukan itu adalah religion dia bilang soal moralitas. Banyak kan begitu tulisan-tulisan dia. Tetapi saya gak masuk ke dalam perdebatan filosofat tetapi saya mengatakan iya ya zaman sekarang banyak kok yang bisa mengatakan gue bisa punya moral yang baik tanpa gue harus beragama sama Tuhan. Maka benar ini pertempuran mindset. Ini benar iman ini soal personal soal pilihan. Bukan sesuatu hal yang kemudian apa ya bisa diargumentasikan dengan ya lu bisa punya banyak para teolog yang mengatakan dengan segala macamnya bahwa atau Thomas Aquinas yang mengatakan lima cara membuktikan Tuhan itu ada-ada tapi gak bisa tetap kalau lu mau ateis mah ateis aja gitu. Kalau lu mau gak percaya Tuhan walaupun lu punya agama gak percaya aja Pak Tuhan. maka saya bilang kata-kata kuncinya adalah ini personal dan ini pilihan. Begitu juga dengan pilihan untuk apa yang menjadi drive di dalam kehidupan seseorang seperti kita ini orang-orang rohani. Kalau sekedar imannya cetek sebentar lagi juga pergi. Tetapi iman yang dewasa itu berbuah yang konsisten berbuah pada musimnya. Contoh kita ini punya banyak pencapaian dalam hidup dan karir lah misalnya karir lah kita ngomongin karir. Berarti soal materi bisa beli mobil ya kan? Lu bisa beli mobil kan? Kalau gak lu mau taruh rosario di mana? Di mobil. Di rumah gak usah ditaruh rosario-nya. Kayak Nadine tuh belakangnya rosario ada dua, tiga tadi gue lihat di belakangnya. Ya kan? Bisa beli mobil misalnya. Bisa beli rumah. Lalu kemudian bisa beli apapun lah. Mereka yang dewasa dalam iman pada saat berada di dalam titik-titik tertentu pencapaian-pencapaian itu mereka langsung mengatakan dan merasa dalam hatinya puji Tuhan. Ini berkat Tuhan. Bener gak? Otomatis lu ngomong begitu. Dan ini ini by feeling ya. Bukan sesuatu hal yang dipaksakan. Kalau lu paksakan kan kayak membohongi diri lu sendiri merasakan puji Tuhan. Wah ini berkat Tuhan. Enggak. Lu gak usah ngomong-ngomong sama orang-orang deh. Kalau ngomong sama kesaksian ya berkat Tuhan. Puji Tuhan. Itu bisa. Tapi kalau dalam hati lu berdoa nih. Wah terima kasih Tuhan. Gue bersyukur nih. Berkat-Mu melimpahi aku. Karena aku bisa punya ini karena Engkau Tuhan. Ini kan sesuatu hal ketika lu mampu mengatakan seperti itu. Bicara ini makanya saya bilang ini untuk merasa dan untuk berbicara seperti mengatakan seperti itu ini adalah kemudian adalah orang-orang yang kemudian mampu berbuah pada musiknya. Yang dewasa secara iman. Karena bener Agustinus mengatakan kan ada satu rongga dalam hati manusia yang lu gak bisa isi dengan apapun kecuali dengan cintanya Tuhan. Karena lu tinggal di dalam kasih Tuhan. berbuah pada musimnya. Pertamanya mungkin lu beriman. Lalu makin lama kan iman itu naik. Gak ceketek lagi dan kemudian lu mampu berbuah pada musimnya. Lu akan merasakan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang itu baik terjadi pada hidupmu dan hidupku itu semua karena Tuhan. That's it. Gue gak bisa berdebat secara teologi dan filsafat buat orang-orang yang gak bisa mengatakan seperti ini. Tetapi ini hanya bisa dirasakan lewat proses-proses Anda dan saya. Kalau Tuhan yang akhirnya selama ini jadi rutinitas dan mendrive jadi secara rutin kita membuat Dia adalah yang mendrive kehidupan kita bahwa Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita maka pada Tuhan lah segala sesuatunya kita persembahkan pada akhirnya. Iya lu, bener lu. Ini yang kedua. Kalau yang pertama beriman dan bersandar yang kedua berbuah pada musimnya tanda kedewasaan iman. Tanda kedewasaan iman yang penuh dengan proses. Nah, bagian yang ketiga atau yang terakhir ini ada di dalam ayat 5 sampai 8. Tadi kan ayat yang pertama itu ayat pertama yang kedua itu ayat 2 dan ketiga setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu kata-katanya dari situ. Berbuah. Nah, yang ketiga ayat 5 sampai 8 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku dibilang. Dengan hal ini Bapakku dipermuliakan yaitu apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini kalau baca yang bagian ini yang kebalik-balik ini yang berkali-kali ada pengulangan ini di lidah bisa kepleset memang. Karena mirip kecil-kecil lagi tulisan di Alkitab kan ya. Tetapi ada satu kata yang menarik yang kata-kata yang diulang-ulang yaitu kata apa? Tinggal. Dari tadi itu ada kata-kata tinggal. Benar kan? Tinggal. Duel. Hold on. Hang on. Bertahan. Bear. Ada banyak. Kalau kalian buka dalam Alkitab Bahasa Inggris itu saya buka dalam Alkitab Katolik saya Bahasa Inggris itu ada kata-kata yang diulang lagi berikutnya adalah Bear. Bear bukan sebutan untuk beruang ya. Bear with me. Bertahan. Benar ya? Dalam terjemahan yang bertahan ya. Lu bertahan ya. Tinggal. Nah. Tinggal. Kata tinggal itu dalam bahasa Yunani itu menain. Kalau di dalam Injil Yohanes kata menain itu diulang puluhan kali. Bahkan di perikop setelah pokok anggur yang benar setelah perikop ini itu ada kata-kata tinggal lah di dalam kasih. Tinggal di dalam aku juga ada di dalam perikop yang ini. Perikop setelah pokok anggur yang benar itu namanya perikop judulnya perintah supaya saling mengasihi dan segala macemnya. Itu banyak tuh kata-kata tinggal di dalam aku tinggal di dalam kasihku. Itu banyak di dalam Injil Yohanes. Kata kuncinya tinggal di dalam aku tinggal di dalam kasih Tuhan. Bertahan to hold on to hang on bear tadi kata berikutnya adalah bear karena ada banyak kata-kata bear yang di dalam perikop ini. Nah kalau tadi yang bagian kedua bicara soal kita lagi di atas lagi berada di dalam titik-titik pencapaian-pencapaian tertentu. Bahkan bagaimana sekarang kalau dalam pencapaian-pencapaian itu kita belum mencapainya. Kan pasti adalah hal-hal yang ingin capai tapi kita belum dapat. Ayat 8 dikatakan dalam bahasa Inggris ya. It is to the glory of my father that you should bear much fruit. Kamu harus bertahan berbuah banyak and be my disciple. Kamu jadi murid-muridnya murid-muridku supaya apa? Supaya Allah dipermuliakan. It is to the glory of my father dia bilang gitu kan. Supaya Bapak dipermuliakan dan bukan manusianya dipermuliakan. Karena yang dipermuliakan itu Allah bukan manusianya. Kalau dikatakan ngapain sih kita harus mempujian dan penyembahan nyanyi-nyanyi apa tuh Nadine tadi nyanyi apa ya? Aduh gue gak bisa nih nyanyinya itu yang pertama. Gue gak inget lu kalau nada lu ampun deh. Gue tahu kata-katanya tapi gue gak ini lu. Coba Nadine nyanyinya gimana itu yang pertama. Tinggi namamu dipuji. Aduh tinggi. Gue gak keinget ya otak nadanya apa. Tinggi. Kenapa sih kita harus memuji Allah? Apakah Allah itu butuh disembah dan dipuji? Apakah dengan kalau kita gak memuji dia dan gak menyembah dia kealahan dia berkurang? Enggak kan? Dia tetap Allah yang tinggi kok. Itu seperti sama seperti kenapa sih kita harus memegang Allah? Bertahan sama Allah? Apakah kalau kita bertahan sama yang lain Allahnya makin kecil? Enggak sebenarnya kan? Enggak kan? Kealahan dia tidak dapat diragukan atau diperdebatkan sebenarnya. terima kasih. 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 Terima kasih.